Pada program pembuatan perda tahun ini, pemerintah Kabupaten Mawarujambi memberikan PR besar bagi pekerjaan rumah DPRD. Ran perda yang diusulkan pemerintah Kabupaten ke DPRD Mawarujambi mencapai 40 berkas. 9 perda yang diusulkan diantaranya merupakan perda yang diusulkan untuk pembatalan, menindak lanjuti instruksi pemerintah pusat beberapa waktu lalu karena dinilai menghambat investasi daerah. Sementara dua ran perda lain, seperti ran perda jalan dan alih fungsi lahan. Yang diajukan kita 40 itu mungkin yang sudah ada naskah akademiknya yang kita lagi susun yaitu yang skala prioritas kita yaitu perda jalan. Perda jalan yang kita lalik dalam penyusunan sekarang, kemudian RPD MD. Urgensinya apa bang perda jalan ini bang? Bagi kepentingan PMKAP atau masyarakat? Perda jalan ini memang sudah lama diusulkan gitu kan. Karena perda ini diusulkan oleh Dinas Pekerjaan Umum tahun kemarin, itu untuk yang tonase-tonase yang harus kita batasi gitu kan. Ridwan mengatakan ran perda tentang jalan dan alih fungsi lahan menjadi skala prioritas untuk segera dibahas Dewan. Hal ini dinilai penting untuk mengantisipasi bertambahnya kondisi ruas jalan yang dibangun Dinas Pekerjaan Umum dari kerusakan akibat tidak adanya pengaturan tentang tonase kendaraan yang melintasi jalan kabupaten. Namun sayang, ran perda alih fungsi lahan sebelumnya pernah diajukan, namun belum dibahas dan diterima Dewan.